Pemusnahan Direkturat Jenderal Biaya Cukai Sumatera Utara memusnahkan barang-barang ilegal hasil sitaan petugas, senilai lebih dari 2,4 pilihan rupiah. Pemusnahan barang ilegal itu dilakukan petugas dengan cara dibakar dan dihancurkan dengan alat berat. Direkturat Jenderal Biaya Cukai Sumatera Utara kembali melakukan pemusnahan sejumlah barang-barang ilegal yang berhasil disita oleh petugas. Barang-barang ilegal yang akan dimusnahkan ini senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilakukan dengan dua cara berbeda, yakni dibakar dan dihancurkan menggunakan alat berat. Barang yang dimusnahkan ini diantaranya pakaian bekas sebanyak 751 bal, rokok ilegal, dan minuman beralkohol ilegal. Pemusnahan barang milik negara ini merupakan hasil penindakan barang-barang impor tanpa izin yang dapat mengganggu keamanan negara, kesehatan, dan berdampak pada PHK karyawan. Dan diperkirakan total dari nilai barang adalah 2,4 miliar rupiah, ini kurang lebih. Dan potensi kerubian negara apabila barang ini beredar dari isi biaya masuk, cukai, dan pajak, ini kurang lebih 1,6 miliar rupiah. Barang yang dimusnahkan ini merupakan barang yang tidak memiliki izin edar masuk dan ilegal ke Indonesia. Barang-barang ini merupakan hasil penindakan dari tahun 2022 hingga November 2023. Kerugian negara akibat barang-barang ilegal ini mencapai 28,8 miliar rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Nusantara TV, melaporkan.